yang dilakukan oleh PDI dalam konteks melakukan konsolidasi awal itu positif dalam konteks konsolidasi meskipun ada efek negatif lain dalam konteks turunnya elektabilitas gajar pranau tapi kan sekarang apa namanya itu maksud saya sekarang mereka sudah mulai menuai lagi keuntungannya, apa keuntungannya itu mereka tidak terlalu sudut lagi untuk berbeda dengan Pak Jokowi sesuatu yang kalau mereka tidak putus dari awal ya apa namanya itu mereka kan kesulitan untuk memposisikan diri dan akan menyulitkan juga untuk mengkonsolidasi PDI untuk tetap setia nah ini yang sekarang terjadi nah dengan mereka tidak mengundang PDI Pak Jokowi saya kira mereka menyampaikan pesan itu kita bisa kok tanpa Pak Jokowi gitu ya dan kita tetap solid gitu ya nah yang kedua adalah untuk membuat lakang mereka bukan seperti orang yang bimbang gitu seolah-olah sudah bercerai dengan Pak Jokowi tapi diundang lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati